Korban ditipu untuk uang masuk PNS sebesar 140 juta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, kami telah menetapkan tersangka atas nama inisial YL bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan korban dan uang yang ditipu sebesar 140 juta. Untuk modus operandi yang dilakukan pelaku ini seperti apa sih? Untuk modus operandi yang dilakukan tersangka ini, dia melakukan bujuk rayu terhadap korban, yang mana mengiming-imingi untuk korban anaknya bisa masuk ke CPNS di istansi terkait, istansi tertentu. Kalau pekerjaannya tersangka sendiri apa sih? Pekerjaan dari YL ini, dia ini TLS Pol PP di Kecamatan Palas. Pekerjaan dari YL ini, makasih pokoknya ada pemeriksaan keюitnya. Serangan. Don't know kamu menipu saudara Zubayeni berapa? Berapa? Terangkan silahkan silahkan. Belum. Soalnya saudara Zubayeni yang sempat kamu tipe, siapa lagi? Apa alasan kamu melakukan penipuan Apakah terlilih utang Tanggal Tanggal berapa Itu berapa Danyakan kepada Mas Hilen Moko Itu Case berapa Keluar Dicepat atau dijamin Atau gimana Dijamin Korban ditipu Untuk uang masuk PNS sebesar 140 juta Setelah kami Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dan korban Kami telah menetapkan tersangka Atas nama inisial YL Bahwa Telah terbukti melakukan Tindak pidana penipuan dan penggelapan Dengan korban dan uang Yang ditipu sebesar 140 juta Untuk modus operandi yang dilakukan pelaku ini Seperti apa sih Pak Kamu Untuk modus operandi yang dilakukan tersangka ini Dia melakukan bujuk rayu terhadap korban Yang mana mengiming-imingi Untuk korban Anaknya bisa masuk ke CPNS Di instansi terkait Instansi tertentu Kalau pekerjaannya tersangka sendiri apa sih Nen? Pekerjaan dari L ini Dia ini TLS Pol PP Di Kecamatan Palas Kecamatan Palas Kecamatan Palas Apa? Alasan kamu melakukan penipuan Apakah terlilih tutang? Tanggal? Tanggal berapa? Itu 320 juta Tersangka Itu buat apa? Masa Tidak ada yang disalahkan Ditanyakan kepada Mas Hilen Moko Itu Case berapa? Keluar Dicepat atau Dijamin atau gimana? Korban ditipu Untuk uang masuk PNS Sebesar 140 juta Setelah kami Melakukan pemeriksaan Terhadap saksi Dan korban Kami telah menetapkan Tersangka Atas nama Inisial YL Bahwa Telah Terbukti Melakukan Tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan korban Dan uang Yang ditipu Sebesar 140 juta Untuk modus operandi Yang dilakukan pelaku ini Seperti apa sih? Untuk modus operandi Yang dilakukan Tersangka ini Dia melakukan Bucuk rayu Terhadap korban Yang mana Mengiming-imingi Untuk korban Anaknya bisa Masuk ke CPNS Di Istansi terkait Istansi tertentu Kalau pekerjaannya Tersangka sendiri Pekerjaan dari L ini Dia ini TLS Pol PP Di Kecamatan Palas Tersangka sendiri Tersangka sendiri Tersangka sendiri Ini yang sempat kamu tipu Siapa lagi Apa? Alasan kamu melakukan penipuannya Apakah terlilit utang? Tanggal? Tanggal berapa? Tersangka Itu buat apa? Tersangka 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 Dicepat Atau Dijamin Atau gimana? Dijamin Korban Ditipu Untuk uang Masuk PNS Sebesar 140 juta Setelah kami Melakukan pemeriksaan Terhadap saksi Dan korban Kami telah Menetapkan Tersangka Atas nama Inisial YL Bahwa Telah terbukti Melakukan Tindak pidana Penipuan Dan penggelapan Dengan korban Dan uang Yang ditipu Sebesar 140 juta Untuk modus operandi Yang dilakukan pelaku ini Seperti apa sih? Untuk modus operandi Yang dilakukan Tersangka ini Dia melakukan Bucuk rayu Terhadap korban Yang mana Mengiming-imingi Untuk korban Anaknya Bisa masuk ke CPNS Di Istansi terkait Istansi tertentu Kalau pekerjaannya Tersangka sendiri Apa sih Nang? Pekerjaan dari L ini Dia ini TLS Pol PP Di Kecamatan Palas Total yang menipu Saudara Zubaidi Ini berapa? Terang ya? Belum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.